Makhluk Humanoid Misterius Yang Tertangkap Manusia Humanoid adalah sebuah istilah yang dibentuk dari bahasa latin humanus yang berarti manusia dan bahasa Yunani oides yang berarti kesamaan ekspresi. Dan istilah yang disebutkan pada tahun 1918 untuk menuju kepada fosil yang dianggap dekat dengan spesies manusia tetapi sebenarnya bukan manusia. Nah, tahukah kita bahwa hal ini terus berkembang yang bisa saja dipakai untuk pengertian yang menyerupai manusia tetapi bukan manusia seperti alien, bigfoot, dan sejenis manusia aneh seperti tuyul, dan lain sebagainya. Itulah sekilas mengenai Humanoid. Dan kita akan melihat Humanoid yang tertangkap oleh kamera dan hal ini sangat mengejutkan dan tentunya membagongkan. Humanoid aneh yang difilmkan oleh turis di dekat gua Tidak setiap hari kita dapat menemukan sekelompok makhluk aneh seperti alien dalam merekaman video yang sangat jernih oleh seseorang pada saat sekarang. Memang tidak setiap kali makhluk tersebut muncul. Kemungkinan ada hari-hari tertentu di mana hal tersebut kebetulan direkam oleh seseorang. Seperti halnya penemuan pada video ini yang datang dari Thailand dan semua tempat ketika sekelompok turis itu berhasil menangkap makhluk humanoid yang berada di air dekat mereka di sebelah gua yang sangat aneh. Pada pandangan pertama, sekilas mereka terlihat seperti sekedar seekor monyet. Tetapi semakin dekat untuk dilihat, turis tersebut semakin menyadari mereka tidak sesuai dengan gambaran tubuh monyet seperti pada umumnya. Pertama, mereka berjalan sempurna dengan dua kaki. Dan seperti yang sudah kita ketahui, monyet tentunya cenderung agak bungku. Tetapi paling tidak karena mereka terbiasa mengangkat diri melalui penggunaan kekuatan lengan mereka. Ini terlihat seperti makhluk humanoid yang sangat aneh dan tidak biasa untuk gambaran seekor monyet di sana. Rekaman ini benar-benar meyakinkan banyak orang bahwa apapun makhluk ini, mereka mungkin merupakan mata rantai yang hilang antara spesies manusia dan monyet. Itu kata mereka. Dan mungkin nenek moyang Anda bagi yang meyakini bahwa Anda berasal dari monyet. Nah jika Anda belum tahu, penduduk setempat di sana menyebut mereka sebagai China atau lebih khusus lagi yaitu roh air. Dan turis tersebut tidak boleh mendekati monyet tersebut karena mereka dinilai cukup kejam dan tidak seperti kebanyakan monyet lain di luar sana. Mereka terkenal di sana oleh warga setempat yaitu mereka memakan sesamanya yaitu kanibal dan sangat menakutkan ketika terancam. Jadi makhluk tersebut sangat mengerikan dan tidak biasa dan tidak disadari oleh turis tersebut. Terlihat bahwa monyet ini bergerombolan dan bentuknya yang sangat aneh dan saya sendiri juga baru melihat bentuknya yang seperti ini. Mereka terlihat sedang bersantai dan mandi di sekitaran laut di dekat goa tersebut. Kepalanya juga sangat besar dengan kaki yang berdiri. Apakah menurut Anda itu adalah monyet asli atau makhluk misterius yang belum diketahui keberadaannya? Makhluk humanoid aneh yang tertangkap di video. Cupacabra atau hoax? Video makhluk aneh berkeliaran di gurun dan makhluk aneh terbaru yang tertangkap kamera tersebut tidak cocok dengan deskripsi berbulu yang digambarkan seperti Bigfoot. Tetapi malah lebih cocok ke dalam deskripsi samar-samar dari Cupacabra yang kita ketahui. Cupacabra ini yaitu seperti monster penghisap kambing dengan reputasi sebagai vampir yang menghisap darah ternak. Dan ini tergolong seperti humanoid karena seperti manusia pada umumnya tetapi dengan bentuk yang sangat aneh dan masih misterius. Cupacabra ini digambarkan memiliki lengan dan kaki yang panjang yang tidak wajar dan berjalan dengan kepala yang bungkuk. Nah, jika kita lihat ada banyak kesalinan video yang beredar di YouTube tetapi asalnya tersebut masih tidak jelas. Seperti semua video sejenis ini tentunya kualitas rekamannya sangat buruk. Tentunya kalau ada video-video misterius pastilah rekamannya juga misterius. Orangnya yang mengupload dan kualitas gambarnya juga sangat misterius sehingga tidak bisa ditemukan jawaban atas makhluk tersebut. Apakah itu hanya editan ataupun itu hal yang sebenarnya. Tetapi juga pada saat ini kita tahu bahwa tidak ada kualitas gambar yang benar-benar buruk yang diambil pada saat ini. Karena semua kualitas rekaman pada semua kamera tentunya sudah di atas 720p. Nah, ini kita mengetahui bahwa gambarnya sangat buruk dan sangat blur sehingga sangat sulit untuk mengetahui rekaman ini apakah sengaja ataupun ini sudah lama diambil beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, terlihat gambaran dari makhluk humanoid ini menghilang di balik pohon. Nah, sebenarnya kan seperti yang dibahas tadi sebenarnya kan bukan mengenai makhluk misteriusnya yang dibahas tetapi mengenai kameranya yang sangat misterius. Kenapa setiap merekam adegan-adegan yang berisikan makhluk-makhluk misterius kualitas gambarnya juga jelek. Untuk perlu diketahui, jika itu memang benar cupacabra Nah, menurut beberapa orang bahwa tidak ada cupacabra yang berkeliaran di gurun untuk mencari binatang ternak. Dan ini kemungkinan, sangat diragukan jika makhluk tersebut adalah cupacabra. Dan tau kak kita, ini bukan satu-satunya makhluk kriptip yang diduga muncul baru-baru ini. Daily Mail English dengan terengah-engah melaporkan seekor anjing yang memakai kamera GoPro tersebut ternyata tersandung binatang seperti Bigfoot di hutan Oregon. Dan sangat banyak cerita mengenai cupacabra dan Bigfoot di barat tersebut. Dan keberadaan mereka tentunya masih misterius dan tidak ada yang mengkonfirmasi kebenaran dan yang sudah menangkap hewan atau makhluk tersebut dengan hidup-hidup. Memang misteri di dunia ini tentunya sangat banyak dan hutan seperti di Kalimantan ataupun di Brazil tentunya masih belum terjamah oleh manusia modern hingga sekarang. Dan kita tidak tahu ada apa dibalik hutan tersebut ataupun peradaban dari dimensi lain yang berada di tengah gurun juga tentunya ada. Kita juga masih belum menemukan hal tersebut. Video terakhir adalah wanita yang menangkap humanoid kecil yang aneh yang tertangkap oleh kamera. Nah, pada suatu hari, seorang wanita berjalan-jalan dengan anjingnya mengambil beberapa gambar di kameranya. Dia tidak bisa mempercayai matanya ketika dia sampai di rumah dan melihat melalui gambar. Wanita tersebut bernama Melissa Braham dari St. Helens dan ketika itu dia memutuskan untuk mengajak anjingnya jalan-jalan di sore hari dan membawa ponselnya untuk menguji kameranya. Dan pada sore hari, dia mengambil beberapa klip video pendek untuk pilihan foto dengan resolusi yang berbeda. Lalu dia mengunggah foto tersebut ke komputer untuk melihatnya. Saat melihat foto tersebut, dia melihat salah satu dari foto itu tampak seperti sosok kecil yang berbentuk manusia yang berjalan dari kanan ke kiri. Dia tidak yakin bahwa objek tersebut adalah sejenis makhluk kecil yang hidup dan bernafas. Tetapi melihat pembesaran objek tersebut ketika di zoom, dia dengan jelas dapat melihat apa yang menyerupai makhluk seperti berkaki dua, berkepala, ada mata, tubuh, lengan, kaki, dan tangan yang dapat terlihat dengan jelas oleh kamera tersebut. Nah, apapun objek misterius itu pasti sesuatu karena memantulkan sinar matahari dan juga membuat bayangan di tanah. Artinya objek ini adalah sesuatu yang asli. Dia mengatakan, ini tidak terlihat seperti tupai, tikus, burung, atau sejenis hewan lain yang pernah saya lihat sebelumnya. Itu pasti objek yang terlihat sangat aneh. Dan untuk meyakini keberadaan foto tersebut, dia meminta para ahli untuk menganalisa foto tersebut. Foto itu diambil dengan resolusi penuh dengan kamera 12MP yang diatur ke otomatis dan tidak ada zoom yang digunakan. Dan foto itu diambil di antara pintu masuk Victoria Park dan pusat kesehatan yang sekarang telah dihancurkan di Cowley Hill Lane, St. Helens. Dan Melissa tersebut mengatakan dia akan mengirimkan snap-off ke beberapa ahli untuk dianalisis. Nah, jawaban dari para ahli tersebut tentunya mengejutkan. Ada seorang peneliti menunjukkan bahwa sosok itu memang terlihat seperti dua dimensi dan kurang detail seperti yang ditujukan beberapa orang. Dia mengatakan, memang foto itu 100% benar. Untuk suatu kondisi yang cerah dan dia tidak akan berharap untuk melihat banyak detail kecuali mendung dan kusam. Dengan alasan tampilan dua dimensi adalah jarak, ukuran gambar dan sinar matahari yang cerah. Dan di atasnya juga, dia menunjukkan bahwa jika sosok itu adalah suatu bentuk, kemungkinan adalah entitas seperti alien yang muncul secara tiba-tiba. Nah, yang menjadi misteri adalah makhluk seperti apa yang muncul dalam foto tersebut. Itu dulu mungkin pembahasan kita beberapa sosok humanoid yang tertangkap oleh kamera dan video ini sudah merangkum untuk teman-teman semua. Jangan lupa di-share video ini agar semakin banyak yang menonton dan membuat kami bahagia. Bagaimana merumur tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar dalam komentar di bawah. Sebenarnya sangat banyak hal yang belum belakang kita bahas. Kita terhormatikan video selanjutnya dan klik ikan lonceng yang berada di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton!